Dua orang karyawan dari salah satu perusahaan tambang nikel yang berlokasi di desa Pituluwa, kejamatan Lasu Sua, Kabupaten Kolakas Utara, Sulawesi Tenggara, tewas akibat tertimbun longsor pada Kamisore. Petugas langsung berupaya mencari kedua korban. Dari video amatir yang direkam oleh warga setempat, proses pencarian terhadap dua karyawan perusahaan tambang nikel dilakukan dengan menggunakan bantuan alap berat. Kedua korban berhasil ditemukan setelah proses pencarian selama berjam-jam. Jenasa korban longsor dievakuasi oleh pihak kepolisian yang dibantu oleh warga dan telah dibawa ke kampung halaman masing-masing untuk dikebumikan. Peristiwa longsor yang menimpa kedua karyawan tambang nikel ini berawal saat keduanya sedang berada di kaki gunung yang sedang dikeruk menggunakan alat berat oleh pekerja lainnya. Namun tiba-tiba gunung longsor dan menimpa kedua korban. Terima kasih telah menonton!